Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Selamat menikmati Sebagai matem cara yang diperintahkannya Dan tak lupa menjauhkan diri sejauh-jauhnya Dari setiap apa yang dilarangnya Setelah berusaha dan tetap istiqomah Untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Zala Dan menjauhi segala larangannya Mari kita cari tahu Apakah kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT Yang pertama ialah Dicintai penduduk langit dan bumi Nabi Muhammad SAW berkata Bila Allah mencintai seorang hamba Maka dia menyeru Jibril Sesungguhnya Allah mencintai Sifulan Maka cintailah ia Maka Jibril pun mencintainya Lalu Jibril menyeru penduduk langit Sesungguhnya Allah mencintai Sifulan Maka cintailah ia Maka mereka pun mencintainya Lalu ditentukan Baginya sikap menerima dan cinta Dari penduduk di bumi Dari Triwet Bukori Yang kedua ialah Selalu dijauhkan dari fitnah dunia Kotodah bin Numan berkata Bila Allah mencintai seseorang Maka dia menghalanginya Dari fitnah dunia Hadit Triwet Al-Hakim Dan ciri yang ketiga ialah Senang bertaubat Sesungguhnya Allah mencintai Orang-orang yang bertaubat Dan mensucikan diri Surat Al-Baqarah ayat 222 Dan yang keempat Senang tiasa sabar Dalam ujian dan cobaan Bila Allah mencintai suatu kaum Maka dia memberikan mereka ujian Dengan berbagai musibah Hadit Triwet Ahmad Dan orang-orang yang sabar Allah menyukai orang-orang yang sabar Surat Al-Imran ayat 146 Dan yang nomor lima ialah Senang tiasa menjaga kesucian diri Sesungguhnya Allah menyukai Orang-orang yang bertobat Dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri Surat Al-Baqarah ayat 222 Dan yang keenam ialah Adil sebagai pemimpin Sesungguhnya Allah menyukai Orang-orang yang berbuat adil Quran Surat Al-Ma'idah ayat 42 Dan ciri yang ketujuh Istiqomah dalam taqwa Maka sesungguhnya Allah menyukai Orang-orang yang bertakwa Quran Surat Al-Imran ayat 76 Dan nomor lapan Senang tiasa berbuat baik Yaitu orang-orang yang menafkahkan Hartanya baik di waktu luang Maupun di waktu sempit Dan orang-orang yang menahan amarannya Dan memaafkan kesalahan orang Allah menyukai orang-orang yang berbuat Kebajikan Quran Surat Al-Imran ayat 134 Dan nomor yang sembilan ialah Ciri-cirinya Senang tiasa berserah diri kepada Allah Seperti di dalam Surat Al-Imran Ayat 159 Yang artinya Orang-orang yang bertawakal kepada Allah Kemudian apabila kamu telah Membulatkan dekat Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Zala Sesungguhnya Allah menyukai Orang-orang yang bertawakal kepadanya Dan ciri yang kesepuluh Senang tiasa mengikuti Sunnah Rasulullah SAW Katakanlah Jika kamu benar-benar mencintai Allah Ikutilah aku Niscaya Allah mengasihi Dan mengampuni dosa-dosamu Allah maha pengampun lagi maha penyayang Quran Surat Al-Imran ayat 31 Dan yang kesebelas ialah Sesungguhnya Allah menyukai orang Yang berperang di jalannya Dalam barisan yang teratur Seakan-akan mereka seperti Suatu bangunan yang tersusun kokoh Quran Surat As-Sof ayat 4 Dan ciri-ciri yang ke-12 ialah Menjaga lisan dan rajin ibadah Imam Al-Baqir berkata Sesungguhnya Allah mencintai orang yang Apabila bersendagurau Tidak mengeluarkan kata-kata yang keji Yang berpikir mandiri Selalu bersabar apabila sendirian Dan suka melakukan sholat malam Dan ciri yang ke-13 ialah Senantiasa muha sabah diri dan bersyukur Sahabat akwa Imam Ali Zainal Abidin berkata Sesungguhnya Allah mencintai setiap hati Yang terlalu merasa sedih Dan setiap hamba yang terlalu bersyukur Dan yang ke-14 Memelihara sifat malu dan berahlak mulia Nabi Muhammad SAW bersabda Sesungguhnya Allah mencintai orang yang memiliki sifat malu Orang yang senantiasa santun Orang yang selalu menjaga kesucian dirinya Atau afif Dan orang yang enggan berbuat keji Hadis mutafak af alaih Dan nomor 15 ialah Gemar berserka Nabi Muhammad SAW bersabda Tiga macam orang yang Allah Azza wa Zala mencintai mereka Yakni mereka yang senantiasa bangun di malam hari Untuk mengerjakan sholat malam Lalu membaca kitab Al-Quran Mereka yang senang bersedekah dengan tangan kanannya Sambil menyembunyikan dari tangan kirinya Dan mereka mengalahkan dan mengusir musuhnya dalam perang Sebentar kawan-kawannya menyerahkan diri pada musuh Dan ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah yang nomor 16 ialah Senantiasa menjaga tali silaturahmi Sabda dakwa Di dalam hadis Mi'rod Diriwayatkan bahwa Allah Azza wa Zala telah berfirman Wahai Muhammad Wajib bagiku mencintai orang-orang yang saling mencintai di jalanku Dan wajib bagiku mencintai orang-orang yang saling berkasih sayang di jalanku Dan wajib bagiku mencintai orang-orang yang suka bersilaturahmi di jalanku Dan wajib bagiku mencintai orang-orang yang senantiasa bertawakal kepadaku Dan ciri yang ke-17 ialah Mencintai perintah Allah Ta'ala Sambad dakwa Rasulullah SAW bersabda Wajiblah kecintaan Allah atas orang yang marah Tetapi Ia mampu meredam kemarahannya dengan santun Dan ciri yang ke-19 ialah Senantiasa mengingat kematian Nabi Muhammad SAW bersabda Barang siapa yang banyak mengingat kematian Isai Allah mencintainya Dan Ciri-ciri yang ke-20 orang yang dicintai Allah ialah Mencintai perintah Allah Dan membenci segala hal yang haram Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW Aku ingin sekali menjadi orang yang dicintai Allah dan Rasulnya Rasulullah SAW pun menjawab Cintailah apa yang cintai Allah dan Rasulnya Dan bencilah apa yang dibencil oleh Allah dan Rasulnya Sambad dakwa Itulah tadi ciri-ciri 20 ciri orang yang dicintai oleh Sang pencipta atau Allah Azza wa Zala dan Rasulullah SAW Mudah-mudahan kita termasuk di dalam gulungannya cintai Allah SWT Semoga ini bermanfaat dan menambah wawasan Dan pengetahuan kita tentang dunia dan kasana Islam Yang ada di dunia mautin di Indonesia Jangan lupa untuk share, like, and subscribe Youtube Dawah Harian TV Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!